Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bismillahirrahmanirrahim Selamat datang Di channel kesayangan kita Iwan Gunawan Sumer TV Kali ini kita akan membuat konten Turun cangkok Karena Cangkok yang Udah seminggu yang lalu kita Bungkus Sudah banyak akar Seperti ini Dan Akan kita cek Ini karena Bersamaan Biasanya kalau sudah Sudah keluar akar semua Bagus Sudah keluar akar juga Yang bawahnya Sampai Karena ini Masih sering hujan Dibuat sarang semut Oke Langsung kita buka Oke Enak Enak sekali semut Karena ini musim-musim Penghujan Bagaimana cara menyangkoknya Bagaimana tutorialnya Kami sudah Buatkan video Kemudian langkah pertama Kebunan organi Onggeso Kita melakukan Untuk Bahan perendaman Sekali semut ini Kita pakai Vitamin B1 Merek Terserah Apa yang terjadi Bunggungan Sahabat-sahabat Dengan dosis 50 gram Kita pakai Dua butir Ini sebagai Antisipasi Agar Ketika kita Terun cangkok Hasil cangkokan kita Tidak mudah Stress Dan juga untuk Merangsang Ketumbuhan akar Masih kita larutkan Ini kurang lebih Air Satu liter Kita aduk Merata Karena vitamin B1 ini Mudah mencair Mudah larut Dalam air Saya kira cukup Langsung saja Kita melakukan Pemotongan Satu persatu Kita potong Ini Kita potong Langsung kita rendang Kita potong Langsung kita rendang Usahakan dalam panen Cangkok ini Yang Waktu terbaik Adalah di pagi hari Ataupun Sore hari Karena tingkat Ekurasi Atau penguapan Karena panas Dari matahari Lebih minim Oke Kita sudah mendapatkan Lima cangkokan baru Langkah berikutnya Kita Ini kita rendang Sekitar Satu menit Dua menit Biar Meresap Karena media Cangkok kami Dari Dari Sabut kelapa Kita meresap Kita gunakan Ini Bahan untuk Campuran Ini adalah Media bekas Yang kita Komposkan Seperti video Video yang sudah Di upload Ini hasilnya Tanda dari Media kita Sangat subur Adalah Dengan adanya Cacing Seperti ini Ini adalah Sebuah pertanda Bahwa Media kita Benar-benar Media bekas Menjadi subur Kembali Dengan tanda Ada Cacing Menandakan Fermentasi kita Ini Benar-benar Sudah Matang Kita melakukan Satu Dua Perbandingan Ini Media bekas Pes Kompos Yang saya Campur Satu Bagian Dan Kita pakai Arang Sekam Ini ada Hasil Pembakaran Kami Sendiri Dua Bagian Untuk Menjaga Tingkat Keporosan Jadi kita Pakai Satu Kompos Satu Media bekas Dua Sekam Bakar Kemudian Kita Aduk Kita Aduk Sampai Merata Usahakan Kalau turun Cangkok Jangan Menggunakan Kompos Yang Belum Benar-benar Matang Misalnya Dari Kompos Kambing Atau Kompos Sapi Karena Akibatnya Sangat Fatal Cangkok Kita Biarpun Sudah Banyak Akar Bisa Mengakibat Kelayuan Bahkan Kematian Sudah Sering Terjadi Dan Sudah Kami Alami Oke Sudah Tercampur Setelah Saya Ambilkan Kita Mengambil Koli Ini adalah Stok-stok Poli Begani Kita Pakai Yang Kurang 10 Centi Tetap Untuk Menambah Karena Lubang Paprik Hanya 4 Kita Tambah Karena Musim Hujan Sangat Sangat Tinggi Sekali Supaya Air Hujan Atau Air Siraman Lebih Cepat Keluar Dan Menjamin Tangkoan Kita Bisa Hidup Hidup Langsung Kita Bisa Kita Masukkan kita ambil ini karena sudah satu menit dua menit kita ambil kita buka tangkaukan terus kita buka ini membuktikan media cangkok kita itu bagus karena apa kalau kita mau dengan bahan baku media cangkok dengan kukupit ini akan mudah patah kalau kita membuat media ini dengan sabut kelapa hasilnya seperti ini langsung kita tancapkan di sini pasti tengah-tengah pasti di tengah-tengah kemudian kita masukkan media paru ini dan untuk awal-awal turun cangkok ini biasanya tanpa kompos juga enggak apa-apa pakai sekam bakar atau sekam fermentasi hanya itu bisa cuman setelah akarnya tumbuh banyak baru kita ganti baru kita pindah ke media saya tanpa kompos karena karena akar-akar baru ini sangat rawan sekali dengan putusnya akar rawan sekali dengan ketika kompos belum benar-benar matang kita kasih gagang kasih tahanan seperti ini untuk memastikan sebelum akar ini banyak dan berkembang ini tidak tidak goyah karena angin atau proses penyiraman dan kami akan membuat tutorial bagaimana teknik penyiraman dan setelah turun cangkok Hai karena akar masih baru dan ada buah kita kita kurangi sampai 20% dari daun yang ada seperti ini karena karena media yang kita pakai ini sudah lembab jadi kita tidak menyarankan untuk menyiram karena sudah lembab tapi kalau media yang kita pakai itu kering kita sarankan diram dulu setelah ini kita kita teduhkan di tempat jaduh jangan kena matahari langsung sinar matahari langsung hujan air hujan minimal dua minggu minimal dua minggu setelah itu kita berkira kita deder di di tempat yang agak panas atau dibawah teduhan pohon-pohon yang agak rindang dan ini adalah contoh cangkok setelah umur satu bulan satu bulan setengah dari turun cangkok seperti ini Oke terima kasih sudah menonton mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like comment subscribe dan share video ini juga bermanfaat Hai tetap tunggu channel kami dengan mengaktifkan lonceng dan subscribe supaya video-video terbaru kami Anda bisa mengikuti wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati